Ya jumpa lagi guys, kali ini saya di daerah Tugu Tani Dimana saya melihat di bawah jembatan itu masih terdapat sampah dan juga banyak Sekali apa, kayak tiang-tiang yang dapat menghambat Ini guys, lancarnya airnya mengalir Disitu, agak gelap ya guys Dan kita bisa melihat ini kali lagi sedang dikerubes dan dibersihkan Mantap, sudah dibersihkan dua eskavator yang lagi bekerja di Kali Ciliung ini Untuk mengangkat sampah-sampah dan endapan-endapan Supaya lancar airnya mengalir Tidak akan menimbulkan banjir lagi dan tidak menggenang Tapi bisa lancar dan memberikan dampak yang bagus buat masyarakat Itu sampah yang barusan diangkat ya Sedang dilakukan pembersihan terus guys Mantap, ini sudah bersih Kita lihat kalau bersih seperti ini, keren banget guys Nah, bersih ya Tuh, sana juga tuh Bersih, rapi, seperti itu guys Kalau sudah bersih, pinggir-pinggirnya keren guys Nah, seperti ini ya Hari ini tanggal 21 Desember 2022 Saya menginformasikan tentang pengurukan endapan-endapan dan sampah-sampah yang ada di Kali Ciliung di sekitar Tugutani, Witang, Jakarta Keren guys Semoga ini terus berjalan untuk menuju ke arah sana Ke arah Keramat, Salimba, Cikini ya Raden Saleh Dan juga ke arah Menggerai Dan terus Saat ini kan sedang dilakukan di daerah Ciliung Cikoko ya Cawang ya Cawang Cikoko Semoga Terus berlanjut terus Ini sudah lama sekali tidak dikeruk dan baru Berapa bulan belakangan ini Mantap guys Dua eskavator bekerja Ini di seberang sana itu Itu daerah Tugutani yang sana Tugutani, Monas Di sana Ya Dan ini markas Kemandu Kops Marinir ya Yang ke arah Senin ini Ini saya di belakang Saya ini Toko Gunung Agung Toko buku ya Ya yang ini Nantinya juga mungkin di bawah jembatan ini Harusnya dikeruk juga nih Bagaimana keruk ya Harus alat berat mas itu Karena banyak itu tiang-tiang yang terpanjang di bawah itu Itu menghambat juga tuh sebenarnya Kondisinya itu Banyak sekali itu tiang-tiang di bawah situ Mantap terus bekerja guys Buat Kali Ciliun jadi keren Jadi indah Ini sampah-sampahnya lumayan banyak gitu ya Dan tadi kita lihat juga disana Saya kan dari jalan ini nih Jalan Keramat ya Saya melihat disana banyak sampahnya Ada video saya juga Daerah Keramat Daerah Cikini Salimba Masih banyak sampah-sampahnya Dan juga harus diangkat Ini perlahan-perlahan ya Ini pasukan orange tuh Tempatnya kantornya itu Tempat istirahatnya Mereka nanti akan Mengangkat sampah-sampah Membersikian kali Sehingga kali ini Jadi keren Semoga Sodetan Kali Ciliun Yang ada di Bidara Cina Judai itu Juga bisa selesai di Maret tahun depan ya Dan Waduk Ciawi yang Ada di Bogor Serta Sukamahi Juga diharapkan selesai di akhir tahun ini Supaya Pengiriman air yang dari Bogor Ke arah Jakarta bisa berkurang Kalau Sodetan itu Volumenya bisa Berkurang sekitar 10% Kalau waduk Dua waduk di atas itu Bisa totalnya 40% Jadi sekitar 50% lah Pengiriman air yang ke arah Jakarta ini Kalau dikeruk dan air Mengalir dengan lancar Hujan juga Kalaupun Lebat dan lama Itu air akan mengalir ke Laut ya Kalau dikeruk Dan dibersihkan sampah-sampahnya Sehingga air tidak menggenang Seperti yang ada Beberapa tahun belakang ini Airnya menggenang terus Sehingga menimbulkan banjir Namun jika dikeruk Dan dibersihkan kalinya Dilakukan Normalisasi Bukan naturalisasi ya Air bisa mengalir dengan lancar Ke arah Laut ya Ini ke arah Pantai Ancol Ini kan Kali Ciliung ini kan Terbagi ya Karena adanya Kanal banjir barat Dimana pintu air itu kan Berada di Menggarai Airnya lebih banyak Dibuka ke arah Kanal banjir barat itu Sedangkan yang ke arah sini Kecil sedikit Yang dibuka ke sini guys Karena itu Masih banyak Hendapan-hendapan Dan juga Sampah-sampah Yang ada dikali Karena tidak dilakukan Normalisasi Namun jika sudah Dilakukan normalisasi Semua Bisa Dialirkan ke sini juga Sehingga lancar Ya kita doakan Semoga segera Selesai semua Dengan beres Tidak ada masalah Tidak ada gangguan ya Terima kasih kepada kalian semua Yang sudah ikut video ini Jangan lupa untuk like Komen dan tentunya Subscribe bagi yang belum Dan Saya ucapkan Salam sehat selalu Terima kasih telah menc